Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Novi Hanifah, NIM 183141066 Retnoi Jayanti, NIM 183141067 Serta Febriana Qusnel Kotimah, NIM 183141068 Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi akidah ahlak Tentang sifat jais Allah SWT Serta membiasakan perilaku terpuji Langsung saja masuk ke Yang pertama adalah mengenal sifat jais Allah SWT Pengartiannya Sifat jais bagi Allah adalah Boleh bagi Allah SWT mengadakan sesuatu Atau tidak mengadakan sesuatu Atau disebut juga sebagai mungkin Mungkin ialah sesuatu yang boleh ada dan tiada Boleh-boleh saja dengan makna Allah SWT menciptakan segala sesuatu Yakni dengan tidak ada paksaan dari sesuatu apapun Sebab Allah SWT bersifat kodrat, kuasa, dan irodrat Yang artinya kehendak Juga boleh-boleh saja bagi Allah Meniadakan akan segala sesuatu apapun yang ia kehendaki Kemudian Allah berwenang untuk menciptakan atau tidak menciptakan makhluknya Allah juga berwenang melakukan sesuatu atau meninggalkannya Sifat jais Allah ini menunjukkan kebebasan Allah Dalam memilih atau menentukan Akal perbuatannya Juga disebutkan dalam kitab Tauhid Yang dibahasakan sifat jais bagi Allah itu adalah Fik lukuli mumkinin aw tarkuhu Yakni melakukan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya Artinya Segala sesuatu yang mungkin itu tidak wajib diwujudkan oleh Allah SWT Dan tidak pula mustahil baginya Karena semuanya adalah atas dasar kehendaknya Tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak manapun Misalnya Allah menciptakan manusia Itu adalah jais atau boleh bagi Allah Yakni Tidak wajib menciptakan manusia Dan tidak pula mustahil baginya untuk menciptakan manusia Begitu pula dengan menjadikan manusia itu jadi cantik atau tidak Mau tampan atau tidak Kaya atau miskin Sakit atau sehat Pintar atau bodoh dan lain sebagainya itu adalah kehendak Allah SWT Yang selanjutnya Adalah contoh dari sifat jais Allah Boleh atau mungkin bagi Allah menciptakan langit, bumi, dan matahari Serta dilahin pihak Boleh atau mungkin juga bagi Allah untuk tidak menciptakannya Tidak wajib bagi Allah membuat sesuatu seperti menghidupkan atau mematikan Tapi Allah mempunyai hak mutlak untuk menghidupkan atau mematikan Allah bisa dan berhak menjadikan orang rendah menjadi terhormat Serta bisa juga menjatuhkan orang yang terhormat menjadi rendah tanpa diduga sebelumnya Yang terakhir Allah bisa dan berhak mengatur jalan hidup seseorang sesuai dengan kehendaknya Allah bisa dan berhak menciptakan alam semesta dan seisinya Dan bisa pula menghancurkan alam semesta dan seisinya Allah bisa dan berhak menentukan segala sesuatu bagi makhluknya Dengan kun faya kun Yang artinya jadilah maka terjadilah atas kehendak Allah SWT Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Febri Monggo silahkan Kembali lagi dengan saya Kak Febri Anakus Mokotimah Kita disini akan membahas tentang firman Allah SWT Firman Allah disini terdapat pada surat Al-Hashas 68 Yang berbunyi Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya Sekali-sekali tidak ada pilihan bagi mereka Maha Suci Allah dan Maha Tinggi Dari apa yang telah mereka persekutukan Dan Allah pada surat Al-Imran ayat 26-27 Yang artinya berbunyi Katakanlah Ya Allah Engkau yang mempunyai kerajaan Engkau yang memberikan kerajaan kepada orang-orang yang engkau kehendaki Dan engkau yang mencabut kerajaan pada orang-orang yang engkau kehendaki Engkau memuliakan orang-orang yang engkau kehendaki Dan engkau menghinakan orang-orang yang engkau kehendaki Di tangan gunyah engkau maha kuasa atas segala Dan Allah yang selanjutnya adalah berbunyi Makanya tetap kekuasaan Allah yang paling besar Mata saja Kerminan dari keyakinan terhadap sifat-sifat Allah Yang pertama adalah Dengan meyakini sifat-sifat Allah SWT Seseorang akan meyakini bahwa Allah SWT itu benar-benar ada Dan akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah-perintahnya Dan kehebatannya Serta tidak mungkin dapat menandinginya Karena itulah kita harus selalu bersikap rendah hati Dan rendah diri Tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah Yang ketiga Dengan meyakini sifat-sifat Allah SWT yang sempurna Maka seseorang hendaknya selalu menyerahkan dirinya Kepada Allah SWT bertawakal setelah melakukan upaya-upaya yang maksimal Yang keempat Dengan meyakini sifat-sifat Allah SWT Siswa hendaknya selalu belajar Gia, gurni, meraih, nikmat, dan karunianya Yang selanjutnya Pembiasaan akhlak terpuji Allah itu selalu hadir dalam hatinya Kejadian tersebut tercipta melalui proses yaitu untuk Pertama lisan dibiasakan dan dilihat untuk berzikir kepada Allah Maka mereka akan senantiasa mengucap kata Allah dengan kesadaran dan pengertian Akhlak terpuji atau akhlak kuluk harimah yaitu segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari Akhlak terpuji atau akhlak kuluk harimah atau dapat disebut juga dengan sifat-sifat terpuji itu banyak macamnya Dan diantaranya adalah khusnuzan, gigih, berinisiatif, dan rela berkorban Sedangkan makna pembiasaan itu sendiri mempunyai arti yang pertama adaptasi Yang kedua aksimiltisasi Yang ketiga habituasi Dan keempat adalah penyesuaian Nah selanjutnya saya Ratna Wujayanti Yang 1831 41067 akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu berkait tentang tujuan dari pembiasaan akhlak kuluk harimah Di sini tujuannya terdiri dari 6 Yang pertama yaitu membentuk orang-orang yang bermoral baik Sopan dan beradab Sopan dalam berbicara dan berkuatan Mulia dalam tingkah laku dan bersiwat bijaksana Dan membentuk Membentuk untuk meningkatkan keimanan Pemahaman penghayatan Serta pengalaman tentang agama Islam Serta yang terakhir yaitu Menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa Berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi Bermasyarakat, bangsa, dan bernegara Nah itu tadi adalah tujuan dari Pembiasaan akhlak kuluki Yang pada intinya tujuannya yaitu Membentuk manusia yang memiliki akhlak yang mulia Dengan memiliki moral yang baik Sopan dan beradab Sopan dalam berbicara dan berkuatan Bersifat bijaksana Serta memiliki pemahaman agama yang baik Serta beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Nah yang selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiasaan akhlak terpuji Faktor-faktor yang mempengaruhi disini dibagi menjadi dua Yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal Faktor internal biasanya berasal dari potensi fisik Puntensi diri yang ada pada diri kita Bisa terkait intelektual kita Dan hati atau rohaniah kita Nah faktor internal ini Tidak biasanya melekat dengan emosional Dan hawa nafsu seseorang Atau hawa nafsu kita Dan yang selanjutnya yaitu ada faktor eksternal Faktor eksternal ini berasal dari luar Bisa dari lingkungan keluarga Yang biasanya terdiri dari kedua orang tua Kakek nenek, adik, dan yang lainnya Keluarga lainnya Dan bisa berasal dari lingkungan sekolah Di lingkungan sekolah ini Biasanya adanya penggiasan dari guru Dari petugas yang ada di sekolah Dari teman-teman dan yang lainnya Nah yang ketiga yaitu Di dalam lingkungan masyarakat Dimana disini Biasanya dari tetangba kita Atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita Itu akan mengaruhi bagaimana Pembiasaan akar terpuji kita Ketika kita berada di lingkungan yang baik Otomatis Akhlak kita akan Juga akan terbiasa untuk Membuat hal-hal yang baik Tapi ketika kita Dalam lingkungan yang buruk dan melihat hal-hal buruk Jadi kita akan Condong untuk memiliki akhlak Yang kurang baik atau yang buruk tadi Nah yang selanjutnya adalah Implementasi strategi Pembiasaan akar terpuji Melalui pembelajaran akidah akar Nah implementasinya Dalam pembelajaran Akar terpuji ini Dapat dibagi menjadi Tiga yaitu Melalui keteladanan Melalui nasihat Dan pembiasaan Nah melalui keteladanan ini Biasanya berasal dari Sejumlah sedikit Biasanya dengan adanya contoh yang baik Dari orang tua Dari guru Dari masyarakat Ada teladan Atau ada pantan Akhlak Seperti itu Jadi Adanya contoh yang baik Dapat mempengaruhi seseorang Untuk ikut melakukan Perbuatan yang baik tersebut Itu termasuk dalam keteladanan Nah Dan yang selanjutnya adalah Nasihat Yang kedua ini Nasihat Yaitu Adanya nasihat Yang diberikan kepada Kuku Kepada siswa Nasihat yang diberikan Orang tua Kepada anak Tentang bagaimana Kita harus berperilaku Bagaimana Kita harus bertindak Dan bagaimana Agar kita Dapat memiliki Akhlak yang Terpun Baik Kayak gitu Nah Yang ketiga Adanya pembiasaan Nah setelah kita melihat Adanya keteladanan Adanya nasihat Otomatis Kita perlu Untuk merealisasikannya Dan Untuk merealisasikannya Dengan Baik Dan Dengan Dan dapat melekat Dalam diri kita Membutuhkan Pembiasaan Yang baik Seperti itu Jadi Pembiasaan ini Yang nantinya Akan Terus Melekat Pada Diri kita Seperti itu Nah mungkin Cukup sekian Materi dari Kelompok 5 Kurang lebihnya Kami mohon maaf Dan Untuk sesi selanjutnya Yaitu Sesi tanya jawab Sekian dari kami Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati